Indonesia banyak memunculkan pelatih-pelatih hebat yang mampu mencetak pebulu tangkis berprestasi di kancah dunia. Namun tak sedikit yang menyeberang melatih tim Malaysia. Tak jarang hal itu yang membuat negara-negara lain melirik dan menawarkan untuk bekerja sama. Termasuk salah satunya, Malaysia. Tercatat ada sejumlah pelatih Indonesia yang memutuskan mengambil jalur karir di negeri jiran. Kepergiannya saat itu menjadi pukulan telak bagi Indonesia. Apalagi, dirinya pergi usai menemani tim Merah Putih di Piala Sudirman. Hendrawan tercatat sebagai pelatih bertangan dingin dengan mencetak pemain berprestasi Sony Dwi Kuncoro dan Simon Santoso, serta pemain tunggal putri. Di Malaysia, Hendrawan berhasil mengantarkan Lee Chong Wei menjadi juara di berbagai turnamen BWF. Selain Hendrawan, pelatih yang juga memutuskan melanjutkan karir di Malaysia ialah Reksi Mainaki. Reksi bahkan tercatat dua kali menukangi kepelatihan bulu tangkis Malaysia, selain Hendrawan, pelatih yang juga memutuskan melanjutkan karir di Malaysia ialah Reksi Mainaki. Reksi bahkan tercatat dua kali menukangi kepelatihan bulu tangkis Malaysia. Ia pertama kali bergabung dengan Malaysia pada 2005. Di tangannya, ia berhasil meracik sejumlah ganda putra berkualitas. Salah satunya Kokin Keat Tan Bonheong. Pasangan itu meraih medali emas Asian Games 2006 di Doha. Namun, kerjasama kemudian terhenti. Reksi sempat melatih di Filipina, sebelum akhirnya kembali ke tanah air dengan menjadi kepala bidang pembinaan prestasi PBSI periode tahun 2012 sampai tahun 2016. Selama kurang lebih lima tahun bertugas di PBSI, peraih medali emas Olympia de Atlanta pada 1996 bersama Ricky Subakja itu sukses mengantarkan atlet-atlet nasional meraih sederet gelar prestisius di pentas dunia. Puncaknya ialah meraih medali emas Olympia de Rio 2016 melalui ganda campuran Tontowi Ahmad Liliana Natsir. Tapi, keberhasilan Reksi menukangi bidang prestasi pelatnas Cipayung tak membuatnya bertahan di dalam struktur federasi. Posisinya digantikan Susi Susanti seiring pergantian Ketua Umum PBSI periode tahun 2016 sampai tahun 2020 dari Gita Wirjawan ke Wiranto. Terbaru, Indonesia juga kembali kehilangan. Pelatih bertalenta setelah Nova Widianto juga memutuskan bergabung dengan Reksi dan Hendrawan. Melalui laman resmi BAM, federasi itu mengumumkan akan bekerja sama dengan Nova Widianto untuk menukangi ganda campuran, terutama di turnamen kualifikasi Olympia de 2024 di Paris yang akan dimulai pertengahan tahun depan. Nova sendiri dalam surat yang ditanda tanganinya pada tanggal 1 Desember tahun 2022 telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala pelatih ganda campuran di pelatnas PBSI. Ia direkrut asosiasi bulu tangkis Malaysia untuk menukangi skuad ganda campuran di negeri jiran dengan kontrak selama 2 tahun. Adapun surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan kepada pengurus teras PBSI pada tanggal 15 Desember tahun 2022. Di tangan Nova, ganda campuran Indonesia mulai menunjukkan tajinya. Ia sukses membawa para atletnya menembus top 15 dunia. Sebut saja Rinov Rivaldi Pita Haning Tia Sementari yang kini sukses menembus 11 besar dunia. Selain itu, ia juga berhasil membawa Rehan Nao Falku Sarjanto, Lisa Ayuku Sumawati menjadi juara Hilo Open 2022.